Pemirsa Presiden Jokowi Dodo resmi melantik Saifulo Yusuf yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul sebagai Menteri Sosial untuk periode sisa jabatan tahun 2019-2024. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah mengajukan pengunduran diri usai memastikan dirinya maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Sebelum saya mampu sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 dan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Iya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala Peraturan Perundang-Undangan Segala Peraturan Perundang-Undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Fakti saya Demi Dharma Fakti saya Kepada Bangsa dan Negara Kepada Bangsa dan Negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab Dengan penuh rasa tanggung jawab Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Persiapan penanda tanganan Berita acara Kepada Saudara Saifullah Yusuf Sebagai Menteri Sosial Dimohon menuju meja penanda tangan Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan menuju Meja penanda tanganan Penanda tanganan Berita acara Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Sisa masa jabatan Periode tahun 2019-2024 Selanjutnya Saudara Edi Hartono Sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Penanda tanganan Berita acara Pengambilan sumpah jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Dimohon berkenan kembali ke tempat semula Dimohon kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berkenan kembali ke tempat semula Ikuti terus berita menarik Dan terupdate lainnya Dengan cara like dan share Seluruh akun BITV Saya Kiki Anggriani Pamit undur diri dari hadapan Anda Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa